Silahkan, Mar. Yes, betul sekali. Tapi ini agak-agak unik, teman-teman. Kenapa sih? Biasanya kalau misalnya main bola, yang ada di lapangan bola itu apa aja? Pemain bola sama rumput, tanah. Sporter, penonton, tanah. Kali ini ada sapi. Sapi. Jadi melihat kejadian rusuh kedua pendukung tim turun ke lapangan hijau itu mungkin sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi kita semua. Bagaimana jadinya jika pertandingan harus terhenti karena sekawanan sapi yang merangsak? Kejadian unik terjadi pada Laga Copa Peru 2014 saat Minsa FBC melawan Esperso Inambari di kawasan Inambari, Mazzucco, Peru. Ketika kedua tim saling menyerang, kesekumpulan sapi tiba-tiba memasuki lapangan. Pertandingan terpaksa dihentikan karena kawanan sapi ini kemudian berjalan dengan santai dan makan rumput di bagian lapangan. Setelah sekawanan sapi ini berhasil dikeluarkan, Wasid akhirnya memutuskan untuk kembali memulai Laga dengan sebuah tendangan rebutan bagi kedua tim. Peristiwa lucu ini telah dipublikasikan di situs Youtube dan telah disaksikan lebih dari 4.000 penonton. Jadi Copa Peru ini memang bukan sebuah pertandingan yang high profile gitu ya. Kan kita bisa melihat dari rumputnya aja gak rata gitu. Tapi yang jelas ini merupakan fenomena yang lucu sekali. Dan kan tadi kita belum melihat kira-kira tuh sapi-sapinya tuh pindahnya gimana gitu. Apakah sama sepiruti di... Apa di... Gusah Dipergiin ya Dipergiin gitu. Ternyata enggak. Karena lahan di rumput sebelah ternyata lebih hijau dan lebih segar. Makanya mereka pindah ke sana untuk makan. Contoh yang tidak setia itu ya. Tapi itu kemungkinan baru ya kan. Ada kesempatan baru di depan diambil. Oke baiklah.